Tuh liat, tinggi banget loh. Jadi sebelum ke main kursenya aja, ini tingginya udah kayak gini tau ya. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Ferdul Anif ya. Kali ini kita mau ke Tanjakan Krakalan ya, sekalian ngetes mobil ini. Wuling Alves. Jadi, kalau misalkan kalian tau Tanjakan Viral ya, Tanjakan AdSense, si Tinjau Lawi, di Pulau Jawa juga ada, namanya Tanjakan Krakalan. Dia tuh di utaranya Dieng ya, jadi nanti kita naik tol dari Kelaten, terus keluar di Batang, habis itu baru ke Tanjakan tersebut. Nah, sebelumnya, kita tuh kalau ngetes-ngetes mobil Nanjak, itu pasti di Cino Mati, di Jogja. Itu juga ekstrim banget, dan banyak mobil gagal di situ. Cuma semua mobil yang kita bawa sih, semuanya Alhamdulillah ya bisa jalan ya. Termasuk si Wuling RIV. Wuling RIV ini pernah kita bawa ke Cino Mati ya. Kalau misalkan kalian mau cek linknya, bisa ada di deskripsi. Nah, kali ini kita mau bawa Wuling Alves. Sekalian kita pengen tahu gitu, pengen mewawancara warga sekitar lah. Kenapa Tanjakan Krakalan itu begitu sulitnya. Bahkan banyak banget mobil mulai dari FWD, RWD, dan kawan-kawan itu sampai didorong. Beneran didorong, literally didorong. Atau gagal nanjak gitu ya. Harus mundur lagi, maju lagi. Nanti kita akan cek bagaimana dan sekalian menguji si Alves ini. Perjalanan dari sini sekitar 3,5 jam ya. Jadi sekarang jam 8 pagi mungkin sampai jam 8, 9, 10, 11. Jam setengah 12 lah kita sambil makan di sana. Jadi kita akan melakukan pengetesan yang real dengan 5 orang dewasa yang besar-besar ya. Kenapa nggak disitu 7? Karena emang ini mobil 5 penumpang, bukan 7 penumpang. Yuk kita gas! Oke, sekarang kita lagi di tol dan kita mau cekin dulu ya. Berapa berat total di mobil ini? Mulai dari gue dulu, 86 kilogram ya. Gue tau sih kalian mau komen apa. Iya berat. Iya mobil lebih enteng bener. Vivo, berapa Vivo? Gue terakhir timbang 105, Pak. 105 ya? Berarti ada yang lebih berat dari gue. Oke, lanjut belakang. 63. 63? Kurus amat. Gue 90, Pak. 90? Lebih berat dari gue lu? Oke, berarti nomor satunya Hafif, nomor dua lu ya Jal ya? Iya. Oke, lu berapa mas? Gue 85. Yang bener. Iyi 85, 86 tergantung kalau lagi makan panjang ke 4 dikit. Yaudah 86 lah ya. Iya. Jadi total berapa tuh? Di depan aja 86, tambah 105 aja udah 191. Ya kan? Belakang lagi. Hampir 500 ya, 400an ya? 430. 430 kilogram dalam satu mobil. Waduh, kira-kira ini segini banyak kuat gak ya? Nanjak di Krakalan naik beling Alves ya? Kelas berat semua ya? Untung rahmat ini, enteng satu. 63. 63. Yowes, cek terus video ini ya. Ini mobil untuk harga 295 ya. Gak nyampe 300 juta, gimana rasanya? Kemalaman. Enak ya? Gak kalah ya dibanding sama yang 400 jutaan ya? Iya. Iya. Jadi mobil tuh bener-bener value for money-nya dapet gitu. Dengan harga gak nyampe 300 juta, tapi dapet feature sama kenyamanan layaknya mobil 400 juta. Dan yang kedua adalah, kalau buat gue, misalkan kita punya nih budget 400 juta buat beli mobil. Yaudah, kita beli mobil ini, kan budgetnya ada 100 juta lebih tuh. Nah, bisa kita pake buat modif-modif. Jadi, kita punya budget 100 juta lebih ya buat modifikasi. Bener-bener bijak pangkal gaya tuh. Jadi, kita udah keluar tol dan udah masuk ke daerah pedalaman-pedalaman ya. Katanya 30 menit lagi, kita sampai di Tanjakan Krakalan. Dan menuju Krakalan sendiri, itu jalannya udah ekstrim. Ini jalannya, liat dong. Sempit ya. Dan kiri-kanan naik-turun dari tadi ya. Dan gak jarang tadi waktu kita bawa terbang mobilnya. Karena ada yang tiba-tiba tuh kayak kita rally. Twing! Gar! Cuma yang lucu, ini mobil ini ya. Suspensinya travelnya panjang banget kayak macam mobil rally gitu. Ini dari tadi nih. Belok kanan, belok kiri. Naik ke atas lagi. Dan ini kita posisi di D aja ya. Kayak misalkan kalau Tanjakan kayak gini, dia langsung main di 3000 RPM. 3000, kecepatan 32 km per jam. Incek gas lebih dalam lagi bisa. Tapi sebenernya kalau kita pengen lebih enak, masuk ke S. Dia nanti akan main di RPM 3000 ke atas. Bahkan bisa sampai ke 4000 kayak gini. Kalau di D, dia akan di limit di gak nyampe 4000. Ini kita pindah ke D ya. RPMnya turun langsung. Terus tuh. 3500 udah kayak paling mentok gitu loh. Dia gak bisa lebih sampai ke 4000. Kayak ditahan sama dia. Tapi udah cukup kuat ya. Gak ada isu kayak misalkan kedodoran, sampai berhenti gitu ya. Padahal ini kita isinya kelas berat semua loh. Di dalam. Gak ada bottoming suspensinya. Nanti kita coba cek pas di. Tanjakan kerakalan seperti apa. Ya, ini kita udah sampai di. Pertigaan. Batang DLS ya. Ada tulisan perhatian kendaraan metik. Dan kendaraan tidak laik jalan. Dilarang melintas. Di ruas jalan ini. Dan ramah kecelakaan. Pastikan kendaraan anda laik jalan. Kondisi jalan turunan. Tanjakan terjal. Gunakan gigi rendah. Kita di D dulu ya. Nanti abis itu kita coba yang S. Karena emang sih. Kalau di mobil ini tuh. Pas kita pindah ke S. Itu jadi gampang banget. Jadi lebih bertenaga. D nya. Kayak ditahan di RPM. yang rendah gitu. Biar irit. Ini jalannya juga jalan beton. Biasanya jalan beton tuh emang. Lebih licin ya. Ini berapa menit lagi sampai ke sana? Masih 9 menit. 9 menit. Berapa kilo? 3,3. 3,3 kilo. Ini udah nanjak terus ke atas. Dan kalian coba deh cek di Google Maps nya. Tanjakan kerakalan itu ya. Itu tulisannya orang pada nyesel semua lewat sini. Diikutin Google Maps malah dilewatin jalan begini katanya. Terjal ya. Tapi sepi banget loh. Mungkin ramainnya pas hari minggu kali ya. Jalan alternatif dieng soalnya. Satu minggu. Liburan. Tuh kan udah ada vila-vila tuh. Mobil sih gak ada masalah ya. Cuma emang ngejek gasnya harus agak dalam sedikit aja. 3.400. Ini turun di 2.000. 40 km per jam. Speedometer ya. Kalau ada warung gunung. Dingin ya. Kita buka jendela sama buka sunroof semuanya. Buat ngerasain darah seger. Tapi AC nyala ya. AC tetep nyala. Sengaja. Tuh liat. Tinggi banget loh. Jadi sebelum ke main course-nya aja. Ini tingginya udah kayak gini tau ya. Sama Cino Mati gimana? Masih belum keliatan puncaknya. Masih belum keliatan puncaknya ya. Cuma secara grip bagusan Cino Mati. Karena disini jalannya ini. Beton. Oh iya grip. Wih ini pohon pinus ya. Si gembok hilltop. Pedain gede lagi. Karena 4.300 ngeraung-neraung. Padahal dia juga kuat ya. Apa nih? Masuk material. Wih ini memandangannya keren sih. Pohon pinus dan langsung adem. Ademnya beda ya. Kalau di pohon pinus ya. Nah kalau turunan. Kita pakai engine brake-nya. Masuk ke mode manualnya. Kita gigi satu. Jadi pas turunan itu. Dia ada engine brake. Enggak semuanya full pakai rem. Tapi walaupun pakai rem juga. Kalau turunan panjang. Dia kan udah semuanya cakram ya. Kalau misalkan belakangnya masih pakai drum brake. Atau rem trombol. Kadang-kadang tuh kalau kepanasan. Dia suka gak mau nempel. Bunyi. Duk, 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 gitu. Nah kalau ini aman. Karena semuanya sudah cakram. Rem cakram itu sebenarnya belum tentu lebih pakem ya dari trombol ya. Cuma dia lebih gampang melepas panas. Aman. Emang ngejek gasnya agak sedikit dalem ya. Karena emang tanjakannya terlalu ekstrim ini. Kurang lebih dibanding Cino Mati ya. Mungkin sama-sama tinggi. Cuma Cino Mati tuh pendek. Ini tuh panjang banget. Dari tadi gak bisa habis tanjaknya. Nah, 100 meter tanjakan viral kerakalan. Kopi dulu yuk. Warung kopi kerakalan. Tanjakan viral. Awas, tanjakan terjal. Gunakan gigi rendah. Gue jadi deg-degan ya. Oh ini nih, ini. Oh. Ininya licin. Apa namanya? Jalannya jelek. Banyak berbatu. S kali ya? Wah, direkam kita. Gak kuat ya? Kurang kali ya? Nambil gitunya ya? Iya. Jangan. Ancang-ancangnya kurang. Bentar ya, undur dulu. Tadi harusnya kita S dulu. Wah, direkam kita. Aman, aman. Kita ambil momentumnya kurang. Karena tadi kita di D. Coba kita ke S ya. Biar ambil RPM tinggi. Segini. Ya. Oh, atau kita masuk gigi satu. Oke. Sip. Ya. Kalau gak kuat, kita rame di depan. Gak naik. Naik, Dik. Naik tapi pelan ya. Wah, gila. Ini terjalan banget. Berapa? Tingginya berapa ini? Naik sih. Tinggi banget. Harusnya tadi kita gak berhenti. Mungkin bisa jalan kali ya. Cuma emang pelan banget. Cuma 10 km per jam. 9. Turun lagi. 10 naik. 1. 11. 12. Semangat. Ayo muling. Oh, pantes ya. Setinggi ini loh. Tadi harusnya kita jangan berhenti dulu. Langsung aja kita gas. Gue gak pede soalnya. Bisa dong. Hooray. Jadi sebenernya. Walaupun kita nyari momentum juga. Di bagian tempat tadi itu emang pasti lambat banget. Sampai kecepatan kita tuh cuma 9. 10 gitu ya. Cuma udah digas aja. Naik kok. Lagi kita di S ya. Oke. Naik juga akhirnya. Udah. Coba kita tanya masnya ya. Boleh sambil konten ya mas ya. Ini youtuber ya. Iya loh. Ridwan. Oh ini channelnya? Kerakalan Oficial. Channelnya Kerakalan Oficial mas. Dengan mas siapa mas? Ahmadi. Oh aku Ridwan mas. Ini tanjakan yang paling tinggi yang tadi situ. Atau ada lagi yang lebih tinggi? Tanjakan yang pertama ini Kerakalan. Paling ekstrim? Ini masih ada 2 lagi. Tapi saya ekstrim yang tadi apa? Lebih rendah? Hampir sama sih kalau yang. Hampir sama ya. Atas kan kelak-kelok gitu mas. Oh kelak-kelok. Yang ini tanjakannya lebih ekstrim ya. Tadi tuh saya pas naik begini. Terus saya agak ngeri kan. Saya berhenti. Takutnya gak kuat. Cari momentum. Ternyata pas cari momentum. Pas di atas emang lemot juga. Jadi emang pas disitu tuh. Titik poin tuh 9-10 km per jam ya naiknya ya. Pelan banget ya. Oke. Jadi harusnya tadi kita gak usah berhenti. Kita lanjutin aja. Bisa tuh kayaknya tuh. Oke. Nah ini kebetulan isinya orang besar semua sih. Lagi ngetes tanjakan mas. Lagi ngetes berarti sama. Iya. Berarti mas yang nge-youtube ya? Yang youtube tuh temennya di bawah. Oke. Kita kesana yuk. Esok yuk. Penalan boleh ya? Boleh. Boleh ya? Yuk. Naik motor apa mobilnya kesini mau disitu. Jalan kaki deket gak sih? Gak apa-apa jalan kaki yuk. Gak apa-apa jalan kaki yuk. Cuman yang youtuber yang udah. Itu apa? Pira-nya gak berangkat lagi. Gak berangkat. Kalau lagi gak jalan ya? Pira atasnya. Mana? Dia gak mau. Kan orangnya juga gak pernah keliatan. Mobilnya doang. Aku pengen cek kemiringannya berapa sih. Ini kemiringannya berapa nih? 11 derajat. 10. 11. 11 derajat. Kemarin yang waktu itu berapa ya? 11 derajat. Tigi banget sih. Tapi kayaknya gak semiring yang tadi sih. 13 derajat. Bullshit. Gue belum pernah sih. Ketanjakan 13 derajat. Makanya horor banget ditanjakan ya. Itu ada tragedi lagi. Elsapek gak kuat nanjak. Udah diganjil lepas. Ayo sis, sis, sis. Yuk loh. Eh bentar, bentar, bentar. Itu masih lama. Kita cek sini dulu nih. 17 derajat. Itu 17 derajat tuh kayak AC. Eh done. Ini salah satu poin yang paling susah. Tapi kalau kita lewat sini harusnya lewat yang paling kanan. Jangan ambil yang kiri. Yang kanan sini kalau kita cek ya. Berapa? Masih 16. 16, 15 lah ya. 17. Yang sini pasti gila nih. Ini kalau ambil kiri nih. Ini luar biasa sih kayaknya. 19 yang di sini ya. 19, 20. Pedan. Oh ngeri kali. Paling banyak berarti di sini ya mas? Yang tadi itu ya. Yang tadi saya mundur itu ya. Sini ya. Ini tadi udah sampai sini. Terus karena nggak pede, kita mundur. Padahal harusnya dilanjutin aja. Biarin jalan 9, 10 km per jam. Yang penting bisa naik. 19, 20-an lah. Sini. Wah edan. Ini di sini nih. Kok bisa bikin jalan begini ya? 19 juga ya. Kita 19. Di sini 17. Kesini lagi 18. Gila emang ekstrim sih. Nah ini kita naik ke atas aja PR. Aduh. Aduh. Naiknya ngeri. Jadi kita sekarang sama Pak Arianto dan Pak Teguh ya. Gimana Pak? Udah berapa lama ini? Apa bahasanya ya? Jagain ya? Oh kita jadi anggota crew mungkin kurang lebih sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya nggak ada jalan? Apa udah kayak gini? Kalau ini sebelumnya itu jalan setapak mas. Jalan setapak. Jalan setapak. Buat akses ekonomi. Banyak orang cari sayuran atau apa. Kan dulu kan masih jalan setapak. Oh. Oke. Jadi ini baru dibikin ya jalannya ya? Sekitar kalau ini jalan kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahunan lah ya? 5 tahun. Tapi sering terjadi laka di sini Pak? Ya insya Allah selama ada yang jaga ya kurang lah berkurang lah. Karena ada yang jaga ya? Ya. Kalau gak ada yang jaga. Kalau gak ada yang jaga. Pas. Kita di sini kalau naik itu diantisipasikan harus jaga jarak minimal 30 sampai 40 meter. 30 sampai 40 meter ya jaga jarak ya? Takutnya depan mundur atau berhenti ya? Jadi yang kalau gak jaga jarak kalau yang depannya berat itu kacennya di belakang. Tapi kalau jaga jarak kan bisa ancang-ancang dari bawah langsung naik. Satu minggu rame gak Pak? Rame. Rame ya? Rame lumayan lah. Weekend rame kalau weekend. Kita stand-by 24 jam kalau weekend. Wih. Luar biasa. 24 jam kalau weekend. Tapi emang ini jalur alternatif ke Dieng ya? Terdekat. Jalur alternatif ke Dieng ya? Terdekat. Oh oke. Jadi gak perlu lewat Wonosobo ya langsung dari Batang ya? Iya. Oke. Pak ini boleh nanya gak Pak? Ini kalau gak ada orang lewat gitu terus dibantu. Ada tarif ya gak sih Pak? Ya kita tergantung. Tergantung sampai. Kalau cuma nyampe wisata Tolkayang di Tiaman pertama, kita monggo petik selamatan dulu. Oke. Cuma kalau dia kan jauh. Juga jalur wisata, mungkin kita ada nego gitu. Ada negosiasi. Nanti diikutin dari motor? Ya kita kadang-kadang yang satu depan, satu belakang mas. Oh oke. Kita juga tiap pengawalan beda-beda juga. Oh. Kita tergantung mobilnya kalau mobil berat, kita ada yang belakang. Kalau ya ada satu solusi yang lebih enak mas sebenarnya mas. Kita itu kalau tiap ngawal mobil itu gak sama caranya. Oke. Tidak-tidak kita. Tergantung mobilnya apa ya? Kalau mobil terlalu berat. Ini berantisipasi demi keamanan, kenyamanan pengguna jalan. Suruh turun? Itu kan keselamatkan lebih utama. Semuanya mobil isi 6 orang. Kok terlalu berat ya? Minimal yang 2 orang itu dikurangin ikut motor mas. Berarti tiap hari itu sif-sifan Pak ya? Enggak mas. Enggak, suka-suka. Oh suka-suka? Kita kan punya anggota itu 40 orang. 40 orang? Jadi yang mau berangkat ya berangkat, yang enggak yang enggak. Oh. Malam juga. Enggak harus ada sif-sifan atau apa itu enggak ada. I see. Iya. Tapi emang rata-rata tadi saya lihat matic diwarang naik gitu ya? Itu cuma buat antisipasi itu kadang yang enggak matic enggak menul, yang enggak layak jalan. Enggak layak jalan ya? Itu intinya enggak layak jalan lah intinya. Kalau mobil masih layak jalan sih enggak masalah. Enggak masalah ya. Yang penting yang kita antisipasi jangan sampai kebanyakan beban. Oke. Jadi kalau seumpama mobil kok berat. Itu terlalu berat. Itu biasanya antisipasinya ya orangnya dikurangi mas sebagian. Oke. Seumpama 6 orang dikurangi 2 atau 3 orang naik motor. Itu demi keselamatan juga. Itu buat antisipasi. Antisipasi. Iya. Biar enggak panas ya. Kadang kalau enggak kuat dipaksain. Ya itu mesinnya jebol. Jebol ya. Ada ya Pak ya? Banyak. Oh banyak. Ini kan susah montir, susah underdeal. Oh iya. Jadi yang minyek di sini ya kita tungguin. Oh alah. Masalah kemarin. Kadang ada yang nginep sampai 2 hari 2 malam di sini. Kalau mobil keberatan solusinya kurangin penumpang. Oke. Naik motor ya. Kalau enggak hafal medan. Gelogi jalan sini ya kita bantu kawal. Tapi ada yang nyetirin Pak. Ya kalau joki ada. Oh joki ada juga ya. Ntar ada yang nyetirin. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ke Dieng gitu ya. Lewat. Terus di alain sama Google lewat kerekalan. Pastiin mobilnya sehat dulu. Iya. Terus kalau barangnya keberatan atau orangnya kebanyakan. Turun dulu pas. Ya konsultasinya gitu. Dan kalau bawa mobilnya masih. Grogi. Grogi. Terutama yang kopling kan. Ya mecet gunung. Oke Pak. Ini kita mau lanjut ke atas lagi boleh ya. Ya boleh ya Pak. Sama kita mau turun lagi. Abis itu naik ambil stock suit dari luar. Ya sama kalau mau naik itu langsung-langsung dari bawah lagi. Jangan angkatan dari sini soalnya. Berat dari sini ya. Berat juga. Ya. Jadi kita disuruh turun dulu abis itu baru naik. Nanti satu motor kali ya buat ngambil stock suit luar. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Oh jadi enteng mobilnya. Kurang satu orang padahal cuma 63 kilo. Tuh. Bisa disini 24 kilo. 20 kilometer per jam ya. 16. 15. 14. Nah ini yang tadi gue bilang 10. 9 tuh disini nih. 12. 11. 11. 10. Nah ini. 11. 12 kilometer per jam. Naik lagi 13. Ya. Gila. Jadi emang tanjakannya sedasat itu. Tadi sekelas LSAPEC aja mesti didorong dikit gitu. Baru bisa naik. Pas bagian tadi. Naik lagi gas. Dan disini semua motornya tadi lihat. Perhatiin gak? Street fire semua. CB 150. Kayaknya rasio giginya bagus buat tanjak-tanjakan ya. Ya. Beres. Tanjakan pertama sudah ini ya. Jadi bener loh. Tadi yang dibilang kata bapaknya. Kalau misalkan gak kuat. Coba orangnya turun dulu. Ini cuma berkurang satu orang. 63 kilogram. Rasanya beda. Langsung berubah ya. Segitunya ya. Padahal tadi waktu kita gas. Kita sempat lepas gas dulu. Karena tadi ada di depan muter balik ya. Cuma ini ekstrim sih. Bener-bener ekstrim ya. Jadi tadi kata bapaknya ini jalan buat sayur mayur ya. Jalan setapak ya. Terus baru di beton. Kayak sekarang ini. Terus. Buat temen-temen yang nanya. Berapa sih biayanya? Satu motor itu 50 ribu ya. Jadi kalau kita dua motor itu sekitar 100 ribu. Kalau mau pakai joki. Kalian gak pede bawa mobilnya. Itu 50 ribu juga. Jadi sediain uang cash. 50 ribu per motornya. Jadi kalau kalian bawa mobil di sini. Di bagian tadi misalkan dia lemes banget tinggal 10-9 km per jam. Udah gas aja. Bisa kok. Jalan. Emang begitu. Saya menyeramkan itu emang. Halo Wuling. Halo. Tutup semua jendela. Ya ini terbukti lebih ekstrim dari Cino Mati sih. Ini kalau hujan. Licin nih. Ada lumpurnya. Kayaknya lebih enak pakai M1 ya. Dibandingkan pakai S ya. S tuh dia masih naik gitu loh. Ininya. Giginya. Gigi dua yuk. Ini kayaknya tanjakannya udah gak segila tadi sih. Oke akhirnya kita sampai di negeri di atas awan ya. Dari sini tanjakannya udah mulai normal. Tetap masih ada tanjakannya. Dan lihat nih pemandangannya. Wah. Ini kalau gak berkabut ini bagus banget. Dan bener-bener kita di atas awan. Ya karena ini awan. Luar biasa. Ya jadi kesimpulannya. Kalau kalian ke krakalan gitu ya. Mau lewat naik mobil. Pastikan yang pertama. Kalian punya skill berkendara yang mumpuni ya. Jangan setengah-setengah. Dan yang kedua pastikan mobil kalian dalam kondisi prima. Dan yang ketiga. Jangan sungkan untuk minta bantuan. Kalau misalkan kalian ragu. Atau semacamnya. Ya. Mobil ini juga kuat ya. Tapi ternyata emang se ekstrim itu. Makanya. Banyak mobil yang sesinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Tenaganya lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Tapi. Akhirnya butuh bantuan dorong. Gue juga tadi sempet melakukan kesalahan. Gue pikir. Wah. Ngerem deh. Mundur. Coba ngambil ancang-ancang. Ternyata enggak. Emang pasti bakalan. Berat banget disitu. Udah. Gas aja. Jalan. Sembilan. Sepuluh. Creeping ya. Tapi ternyata kuat. Jadi itu aja vlog kita kali ini ya. Dan jangan lupa. Bijak bakal gaya juga ya. Jadi. Kita akan modifikasi. Sesuai yang biasa gue lakukan. Jadi modifikasi yang masih enak dipakai buat harian. Tapi tetep gaya gitu. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang punya pengalaman dengan tanjakan krakalan gitu ya. Coba komen di bawah. Seperti apa rasanya. Bagaimana menegangkannya. Dan pernah gagal atau enggak. Komen aja di bawah. Bye bye.